Halo ongro, selamat siang Kembali lagi di channel Vio Excellence kali ini Kita bincang-bincang dengan Haji Yan Salah satu tokoh di Cerebon Dan kebetulan di Lomba Raja ini di kelas kacer Beliau di kelas utama juara 1 Halo sahabat excellent Dukung terus channel ini agar terus memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia kicol Dengan cara like, komen, subscribe dan klik loncengnya Klik subscribe itu gratis sahabat excellent Dengan subscribe berarti sahabat excellent mendukung channel Vio Excellence Supaya terus berkembang dan semangat memberikan informasi-informasi dunia kicol mania Jangan lupa di share ya Nah Paji, ini banyak teman-teman ingin meliput kerawatan kacer Pengen tau gimana sih burung kacer Nah Paji yang disini istimewanya kacer alhamdulillah juara kesatu Nah kacer ini namanya siapa Pak Aji Elvis 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 ya Sejarahnya dapet dari mana Pak Aji Kalau sejarah Elvis itu saya dapet dari Lomba Lomba Jalan Dari Lomba 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 Kalau burung sebenarnya waktu saya beli itu sedikit nakal Sedikit nakal, oke Iya Tengah bagong Tengah bagong Tengah bagong Terus suka turun Terus suka turun Nah terus suka loncat Yang paling parah dulu loncat saya bunda Kok anehnya di Lomba tadi nggak ada sama sekali Nah ini jadi saya udah megang ini saya ngerawat Ini? Menghilangkan loncatnya dulu kan Soalnya kalau tidak digantang dia terus salto Oh Caranya saya punya trik Nah ini Sahabat excellent trik yang kacer yang bagong Loncat loncat Nah ini Pak Aji ahlinya Izin Pak Aji Sedikit Sedikit saya punya trik ya Pengalaman kasih Bukan kalau ahli banyak Saya sedikit trik Trik saya pertama Saya menghilangkan dia salto Ya salto Burung salto saya akalin gimana caranya Itu udah bermacam-macam saya Tapi di titik jenungnya Terakhirnya dia mulai stop di loncat Saya bikin hariannya di tangkringan Jadi Saya waktu menemukan itu tangkringannya silang Ya Karena kita kan image-nya lomba BNL World itu nggak boleh dia silang bang Harus apa-apa Dia main atas bawah Terus waktu saya beli Dia mainnya di tangkringan asem Asem Saya mulai rubah Dia di tangkring dibiasain Dua-duanya pakai empelas Empelas Berangsur-angsur Dia mabung Dia senang di empelas Terus dengan sistem Tangga Tangga atas bawah Cara saya menghilangkan salto Hariannya Hariannya saya pakai tiga tangkringan Di atas lagi Jadi di atas yang ini Yang paling atas Saya kasih satu Jadi kesan dia salto Itu nggak berani Karena kebentur dengan yang di atas Jadi mungkin saya sekitar setiap hari Setiap saya di rumah itu Saya kasih tangkringan Mungkin sekitar satu bulan lebih lah Satu bulan Prosesnya satu bulan Lebih lah Saya lupa itu Jadi saya bawa Terus saya ganteng Saya ganteng Masih tetap terus Sampai dia stop Alhamdulillah sampai sekarang Nggak pernah lagi Nggak pernah lagi Nah terus Sekarang lagi Gilanya itu burung Ini dia kalau udah fact Udah factnya udah keluar banget Durasi dia paling senang Durasi lama Kalau udah factnya keluar Dia mainnya telnya kayak anis Itu mungkin temen-temen yang Tau di Elvis Ya udah tau lah ya Mainnya dia kalau udah main Enak banget Factnya keluar Itu dia kayak anis goyang Roll nembaknya kayak anis Gitu loh Nah kayak gitu Jadi saya ada trik-trik Makan di situ Makanan-makanannya Extra pudding gimana Pak Aji? Extra pudding Mungkin masing-masing ya Kalau saya di Elvis ini Senangnya dia makan ikan Ikan apa Pak Aji? Ikan kecil-kecil Oh kecil-cebong itu Pak Aji? Gapi 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 Oh itu berapa Pak Aji? Seharian atau Min satu atau dua lomba Sehari sebelum lomba Betul kawan-kawan Iya Jadi saya kasih itu Nggak banyak-banyak Kalau dia kebanyakan juga nggak bagus Enak Berapa Pak Aji? Saya bikin cuma tiga atau dua Kita lihat tonisi burung lagi Itu pas mandi Pemberian pas mandi Sebelum mandi Sebelum mandi buka kelodokan Kasih air sedikit aja Biar ikannya nggak begitu Kalau banyak air kan Aktifnya sesah diambil Kasih biar dia hidup aja Kalau air itu Silihat dia langsung nyambar Langsung nyambar Mungkin habitatnya dia mungkin Ikan ya Nggak tahu saya tuh Mungkin di rawa-rawa itu ya Pak Aji? Mungkin dari situ Terus saya kalau settingan Harian itu lima-lima aja Pagi Sore Sore Mandi Pak Aji? Mandi tiap hari pagi Tiap hari pagi Nah tiap hari pagi Dia harus mandi Dia senang dimandi Penjemuran Pak Aji? Penjemuran kalau Elvis Saya nggak begitu Berani kencang ya Nggak berani kencang Berapa menit? Itu sekitar 40 menitan lah Jadi jam berapa sampai sepuluh? Saya ngambilnya Kawan-kawan Kalau saya ngambil jemur Ini trik bunung saya semua Saya nggak berani Kalau lewat dari jam 10 Siang Jadi saya mainnya di jam Keluar matahari Saya udah mulai Keluar matahari Pagi ya Mungkin pagi lebih bagus Kalau nggak tahu itu Kalau pagi Saya jadi mainnya pagi Kalau lewat jam 10 Saya nggak berani Mungkin ultravioletnya Itu nanti pengal dibunuh jiri Jadi saya bermainnya Di bawah jam 10 Gitu Betul Satu lagi Pak Aji Jadi saya Bicara Saya Dalam hal ini Tidak tahu Kacer pas nomor 1 Itu punya keajirian Tapi saya tanya Ke korlapnya Apa Kelebihan Kacer tadi Tirama lagu Dan volume Nah volume ini loh Pak Aji Yang Jadi kendala ya Iya Kok bisa Volume bisa Tamping luar biasa Tewah lah Gini Kalau saya pribadi Di bulung-bulung saya Itu saya main umbar Kalau kacer ini Saya umbar full Full umbaran Dari pagi Jadi saya nggak susah Sebenarnya lebih enak Mandi dia di umbaran Sebenarnya Jadi saya kasih tempat mandian Jadi seenaknya Jadi satu hari itu Dia mandi Tiga kali juga Tidak tahu Sesenang-senang dia mandi Di alamnya Jadi Berarti kita kembalikan ke alamnya Betul Betul Jadi stamina Makanya dia Kalau saya senang Penjurian tambah lama Saya malah senang Iya Tanya dia kuat Di akhir-akhirnya Memang lembak Tidak kesusun Makanya benderanya tadi kan Saya mutlak Makanya saya tanya selalu kolak Apa yang istimewanya Sehingga kalian Bisa Kalau murah kan Tadi selitian dikit-dikit semua Siap betul Kok bisa mutlak Nah dia ini ada di ilama lagi Dan volume Ya Intinya burung ngerol Nembak Kalau temen Kalau samping-sampingnya Ada nembak Dia pasti ikut Jadi sedikit latah burung Sedikit latah Ini kok jadi anteng gitu Dapetnya aja Udah ugal-ugalan ya Pak Aji Loncat Salto Proses ya Semua juga kembali ke proses Ke proses semua juga Jadi proses disini Saya lumayan lama Udah mungkin lima tahunan Elvis ini di tangan Pak Aji Berapa tahun sudah? Sekitar lima tahun Sekitar lima tahun Prestasi yang paling tinggi Pak Aji Alhamdulillah Udah kalau prestasi banyak ya Alhamdulillah Cuman saya kalau ke press cup itu Gak pernah dapat concert Jadi nominasi aja Tapi alhamdulillah Bulung mewah semua disana Ya betul Tapi saya lihat tadi Emang mendominasi Pak Aji Emang saya lihat dari jauh pun Ini saya sudah gak perlu Gak perlu Gak perlu lihat Dan Pak Aji juga gak seriak Jadi saya gak tahu Ini punya yang mana Insya Allah Juri Kita percaya semua juri Buat apa sih kita kalau gak percaya sama juri ya Ternyata pas pelang moncat loh Kok punya nya Pak Aji Jadi sedikit tadi Memang ada sedikit Nabrak sedikit aja Kita pengaruh angin kencang Angin itu sedang misalnya Itu bulu-bulu dia aja sampai keangkat Ya betul Nah itu keangin kencang Mungkin kalau Anginnya rada sedikit Seperti saya itu Dia lebih enak Cuman yang volume Tidak bisa dipunturin Ini volume Alhamdulillah volume nya Berarti Murai Elvis ini Karena volume nya Adalah di tip Umbaran Iya di umbaran Semakin dia durasinya Lama Si Elvis ini Semakin kegelnya Lebih Dan volume Tembakannya pun Tidak bisa terelakkan Pak Aji Ya tembus Gak bisa Saya pun gak usah Deket-deket Udah ini loh Makanya saya bilang tadi Udah lah Kita lihat materi Ya Saya gak mau teriak Dara sendiri Hahaha Aduh aduh Nah Pak Aji Rian Ini Saya Segeda pelajar keempat ini Mengucapkan terima kasih juga Siap Siap Atas hukumannya teman-teman Dari Indramayu Sekitarnya Sudah datang Pak Aji Siap Sudah memeriahkan Kapol Reskap ini Siap Nah satu lagi Pak Aji Nah Untuk kacer sendiri Pak Aji Untuk sahabat excellent nih Enaknya di lombakan satu minggu sekali atau sebulan sekali atau sebulan dua kali Lomba apa dulu nih regional apa Nasional Nasional Kalau nasional Kalau berani raja ya sensasi satu bulan sekali Yes lah Alvis Ya kalau Alvis Karakternya dia Harus seminggu sekali kan Dua minggu sekali lebih enak Berarti sebulan dua kali maksimal Ya betul Itu karena burung kaker ya Pak Aji Benar Benar Siap Oke terima kasih Om Bro Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Aji Rian Pemenang kacer di kelas utama Keren Dan Saya tanya korlannya juga Keunggulannya ada di Irama lagu dan volume Dan tadi sedikit Berbincang-bincang Om Bro sudah dikasih tip perawatan Elvis Pak Aji ya Siap 5 tahun ini sudah melalang Guana ke Lomba-Lomba Nasional dan stabil Alhamdulillah Pak Aji ya Alhamdulillah Oke terima kasih Om Bro Terima kasih Terima kasih Bapak terima kasih Siap Bapak terima kasih 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 Terima kasih.